That guy does not get tired, nothing, he's wild. The most dangerous people in the world, the scariest challengers, that was Merab, the machine, Walish Vili! Merab Valish Vili dikenal sebagai petarung dengan kardio tanpa batas dan kemampuan takedown yang fenomenal. Gaya bertarungnya yang terus-menerus menekan lawan, dengan taktik gulat yang dominan, membuatnya sulit dihadapi. Berkat kemampuan takedown yang luar biasa, Merab sampai dijuluki dengan Mini Khabib, mengingatkan banyak orang pada legenda MMA, Khabib Nurmagomedov. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Ia lahir pada 10 Januari 1991 di Georgia. Georgia merupakan sebuah negara kecil di Eropa, namun mereka memiliki beberapa petarung tangguh yang berlaga di UFC. Selain Merab Valish Vili, ada nama Giga Cikasde, Romando Lidze, dan Ilya Topuria. Sejak kecil ia memang sudah suka dengan olahraga, dari sepak bola, basket, namun akhirnya ia lebih tertarik untuk fokus ke bela diri judo. Judo merupakan salah satu seni bela diri yang sangat populer di negara tersebut, dan Merab mulai berlatih di usia muda. Latihan judo membantu Merab mengembangkan teknik-teknik grappling, terutama dalam hal penguasaan tubuh dan bagaimana memanfaatkan kekuatan lawan untuk mengendalikan mereka di atas matras. Selain judo, Merab juga mendalami sambo dan gulat, memperkaya keterampilan grappling-nya. Kombinasi dari berbagai disiplin ilmu bela diri inilah yang menjadikannya petarung yang sangat tangguh, terutama dalam hal takdaun dan pengendalian di atas kanvas. Karena situasi negara Georgie yang tidak stabil pasca memisahkan diri dari Rusia, ia memutuskan untuk merantau ke Amerika pada usia 21 tahun demi mencari peluang yang lebih baik. Setibanya di Amerika, ia memulai latihan MMA di bawah bimbingan Matt Serra, mantan juara UFC kelas welter yang dikenal memiliki reputasi hebat sebagai pelatih. Matt Serra sebelumnya telah membimbing petarung-petarung berbakat seperti Chris Waitman, yang pernah menjadi juara dunia UFC kelas menengah, dan Aljamain Sterling, yang berhasil meraih gelar juara di kelas bantam wake. Dengan dukungan dan pelatihan dari Serra, Merab mengasah kemampuannya untuk persiapan karir di dunia MMA. Untuk bertahan hidup di Amerika, ia juga bekerja sebagai pekerja konstruksi, yang di Indonesia sering disebut sebagai kuli bangunan. Setiap harinya, ia menghabiskan waktu dengan pekerjaan fisik yang berat, lalu tanpa jeda, langsung melanjutkan rutinitasnya dengan berlatih MMA pada malam harinya. Kombinasi dari kerja keras fisik dan latihan intensif ini mungkin menjadi salah satu faktor kunci di balik stamina luar biasa yang ia tunjukkan di kemudian hari sebagai petarung. Kedisiplinan dan ketangguhan mental yang terbentuk dari gaya hidup ini membuatnya siap menghadapi tantangan-tantangan besar di arena MMA. Namun, perjalanan Merab Duvalisvili di dunia MMA ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Debutnya di promotor Ring of Combat tidak berjalan mulus, ia harus menghadapi kekalahan dalam dua pertarungan awalnya. Meskipun demikian, semangat juangnya tak pernah pudar. Merab terus berlatih keras dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Puncaknya, ia berhasil meraih sabuk juara kelas Bantam setelah mengalahkan Suhrop Aydarbekov melalui kuncian yang impresif. Setelah kemenangan tersebut, Merab dihadapkan pada pertandingan yang sangat krusial bagi karirnya. Ia harus bertarung melawan Rauveon Stotts, petarung berbakat asal Amerika yang belum terkalahkan saat itu dalam laga yang menjadi penentu masa depannya. Pertandingan ini menawarkan hadiah besar, sebuah kontrak untuk berlaga di UFC bagi sang pemenang. Merab pun tidak menyanyiakan kesempatan emas ini. Dalam salah satu momen paling spektakuler dalam karirnya, ia berhasil menaklukkan Stotts hanya dalam 14 detik dengan pukulan mematikan spinning backfist. Aksi luar biasa ini memukau seluruh penonton yang hadir, termasuk Presiden UFC Dana White, yang terpukau melihat potensi luar biasa dari petarung asal Georgia ini. Kemenangan tersebut menjadi titik balik besar dalam karir Merab, membuka pintu bagi kesuksesannya di panggung MMA dunia. Merab Valisvili melakukan debutnya di UFC pada tahun 2017. Berbekal kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan spektakuler sebelumnya, ia memasuki pertarungan dengan ekspektasi besar. Namun, hasilnya di luar harapan. Upaya takedownnya berhasil dipatahkan berkali-kali oleh Frank Kiesaens, petarung asal Amerika, yang memberikan Merab pelajaran berharga di pertarungan tersebut. Pada pertarungan keduanya, meskipun Merab tampil lebih baik dan menunjukkan peningkatan signifikan dari laga pertamanya, ia harus menerima kekalahan lagi untuk yang kedua kalinya. Kali ini, ia kecolongan dan terkena kuncian Guilotin Cok oleh Ricky Simon, petarung asal Amerika. Kekalahan ini merupakan titik balik yang memotivasinya untuk terus berkembang. Sejak mengalami dua kekalahan beruntun di UFC, ia mulai bertarung dengan lebih berhati-hati, dengan lebih mengandalkan teknik gulat dan kontrol waktu. Dengan fokus pada grappling, ia bisa memanfaatkan kelebihannya ini untuk mengontrol pertarungan dan mencetak poin tiap rondenya. Strateginya pun terbilang sukses. Ia dapat memenangi enam pertandingan berikutnya, melawan Trion Weir, Brett Katona, Casey Kenney, Gustavo Lopez, John Dodson, dan Cody Staman. Jika kalian perhatikan, Merab Duvalisvili sering mengenakan topi dengan rambut kribo, mirip dengan yang dikenakan oleh para petarung asal Dagestan. Meskipun warna topinya adalah hitam, ia seringkali dikira banyak orang ia berasal dari Dagestan juga. Merab menjelaskan bahwa Georgia dan Dagestan memiliki banyak kesamaan dalam kebudayaan mereka. Perbedaan utama antara kedua kelompok ini hanya terletak pada lokasi geografis dan keyakinan agama masing-masing. Hal ini mencerminkan kedekatan budaya dan warisan yang dimiliki oleh kedua daerah tersebut. Bisa kita lihat daerah mereka memang berdekatan satu sama lain. Sejak bergabung dengan UFC, Merab Duvalisvili mulai memperhatikan penampilannya secara lebih serius. Menyadari bahwa rambutnya di bagian depan sudah mulai menipis, ia memutuskan untuk melakukan transplantasi rambut agar penampilannya terlihat lebih menarik dan percaya diri. Keputusan ini tidak hanya meningkatkan estetika visualnya, tetapi juga mencerminkan dedikasinya untuk tampil lebih baik di mata penggemar dan industri showbiz. Di luar oktagon, Merab Duvalisvili dikenal dengan aksi-aksi konyol yang sering ia bagikan di media sosial. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika ia melompat ke danau es dan mengalami benturan keras di kepalanya. Ia juga pernah berlatih di tengah hujan, menunjukkan dedikasi dan semangatnya yang tinggi. Ia juga pernah membuat konten saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Meskipun sudah tampil di UFC, Merab Duvalisvili tetap menjalani pekerjaan sebagai kuli bangunan karena merasa bahwa penghasilan sebagai petarung pemula masih terlalu kecil untuk mencukupi kehidupannya di Amerika. Ia baru benar-benar berhenti bekerja sebagai kuli bangunan pada tahun 2020, yang disebabkan oleh pandemi COVID, bukan karena keinginannya sendiri. Hal ini juga yang akhirnya membuat Merab dapat sepenuhnya fokus pada karirnya di dunia MMA. Akibat gaya bertandingnya yang sangat mengandalkan teknik kontrol, Merab Duvalisvili sempat dicap sebagai petarung yang membosankan. Meskipun ia berhasil meraih enam kemenangan beruntun, gaya bertarungnya tidak menarik perhatian banyak penggemar MMA. Hal ini membuatnya kesulitan mendapatkan kesempatan bertanding melawan petarung-petarung dengan reputasi besar. Namun, momentum penting akhirnya datang pada pertandingannya yang ketujuh melawan Marlon Moraes, petarung asal Brazil. Dalam pertarungan ini, Merab sempat terjatuh dua kali akibat knockdown dari Moraes, tetapi ia menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan rahang dan mental yang kuat. Ia berhasil membalikan keadaan di ronde kedua dengan melakukan takdown diikuti dengan teknik ground and pound yang efektif, yang membuat Moraes langsung tumbang. Keseruan pertarungan ini kemudian mendapatkan penghargaan sebagai pertandingan terbaik, dan dari sinilah nama Merab mulai diperhitungkan oleh para penggemar MMA. Kemenangannya ini tidak hanya meningkatkan reputasinya, tetapi juga menunjukkan bahwa ia adalah petarung yang patut diperhitungkan di divisi bantam UFC. Setelah pertarungan tersebut, UFC memberikan kesempatan kepada petarung asal Georgia ini untuk menghadapi legenda MMA asal Brazil, Jose Aldo. Namun, dalam pertandingan ini, Merab tampak kesulitan menerapkan strategi yang biasanya ia gunakan. Ia tidak berhasil melakukan satupun takdown terhadap mantan Raja kelas bulu ini dari total 16 percobaan yang ia lakukan. Meskipun demikian, Merab diuntungkan oleh sistem penilaian UFC yang memberi poin berdasarkan control time, meskipun tidak ada serangan yang signifikan. Hasil pertandingan ini memicu banyak perdebatan dan kontroversi, karena banyak yang mempertanyakan validitas penilaian yang didapat Merab tanpa serangan yang berarti. Terlepas dari kontroversi tersebut, Merab Devalisvili mulai diperhitungkan di tingkat yang lebih tinggi dan dihadapkan dengan petarung peringkat lima besar, Peter Yan. Dalam pertandingan ini, Merab membuktikan mengapa ia dijuluki, The Machine. Peter Yan tidak mampu berbuat banyak menghadapi teknik gulat Merab yang sangat superior. Dalam pertarungan ini, Merab mencatatkan rekor luar biasa dengan berhasil melakukan takdown sebanyak 49 kali terhadap Peter Yan, menjadikannya petarung dengan jumlah takdown terbanyak dalam satu pertandingan. Pertandingan tersebut memperlihatkan bagaimana Merab memiliki stamina seperti mesin yang tidak kenal lelah. Namun, kemampuan Merab Devalisvili masih diragukan oleh banyak netizen yang menganggap ia hanya mampu meraih kemenangan melawan petarung yang tidak memiliki keterampilan gulat sepertinya. Dalam pertandingan berikutnya, UFC memberikan lawan yang dianggap lebih sepadan, yaitu Henry Cejudo, yang juga terkenal dengan teknik gulatnya yang hebat. Pada saat itu, banyak yang yakin bahwa Cejudo akan memberikan perlawanan yang sengit kepada Merab, terutama karena ia adalah mantan juara Olimpiade Cabang Gulat pada tahun 2008. Namun, pertarungan ini diluar ekspektasi publik. Henry Cejudo terlihat seperti pegulat amatir. Merab dapat mengangkat dan melemparnya ke atas kanvas, lalu menghujaninya dengan teknik ground and pound. Kemenangan ini semakin membuat lawan-lawan Merab yang tidak memiliki keterampilan gulat merasa ketakutan, terutama karena bahkan seorang petarung yang pernah menjadi juara Olimpiade Gulat pun tidak dapat berbuat banyak di hadapannya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kemampuan gulat Merab adalah ancaman serius bagi siapapun di divisi bantam. Pada tahun 2024, ia pernah mengikuti kejuaraan Sambo Nasional di Amerika Serikat dan berhasil meraih juara pertama. Pencapaian ini menunjukkan betapa besar kemampuannya dalam seni bela diri tersebut. Setelah itu, ia langsung menantang sang juara kelas bantam, Sean O'Malley. Merab sangat percaya diri untuk melawan striker elite seperti Sean. Ia sangat yakin bahwa gaya bertarungnya yang berbasis pada takdown dan tekanan tinggi adalah penangkal sempurna untuk O'Malley. Benar saja, dari ronde pertama, Merab langsung mencoba menerapkan strategi grappling. Merab terus menekan dengan takdownnya, mengincar stamina dan kelemahan ground game O'Malley. Setiap kali O'Malley mencoba bangkit, Merab selalu berhasil menghentikan usahanya dengan kekuatan dan posisi grappling yang dominan. Sean O'Malley pun tampak lelahan akibat takdown-takdown tersebut. Tanpa adanya perlawanan yang berarti dari Sean O'Malley, hal ini pun membuat Merab memenangi pertandingan dengan keputusan angka mutlak. Pertandingan ini menjadi sebuah bukti kuat bahwa gaya bertarung bulat masih menjadi salah satu elemen paling dominan dalam MMA modern. Dalam pertandingan ini, Merab menunjukkan bahwa strategi grappling yang konsisten, terutama dengan fokus pada takdown dan ground control, dapat membatasi pergerakan striker elite seperti O'Malley. Gaya bertarung bulat tidak hanya mendominasi secara fisik, tetapi juga secara mental. Ketika striker kelas dunia tidak mampu mempertahankan posisinya atau bangkit dari takdown, rasa frustasi mulai muncul. Ini adalah kekuatan tak terlihat dari gaya gulat, menghancurkan rencana permainan lawan dan mengubahnya menjadi pertarungan yang sepenuhnya dikendalikan oleh grappler. Setelah kemenangan ini, ia pun langsung ditantang oleh Umar Nurmagomedov, petarung Dagestan yang merupakan anak didik dari Habib Nurmagomedov. Petarung Dagestan tentu sudah pasti memiliki teknik gulat yang superior. Pertandingan ini tentu akan menentukan siapakah pegulat terbaik di kelas Bantam, apakah pegulat dari Georgia, atau pegulat dari Dagestan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!